Halo teman-teman, ngemil-ngemil lagi bersama Ryugo Jadi disini aku mau cerita teman-teman, barusan aja aku kita pulang dari makan es puter Jadi ini ada es puter yang enak di Semarang Namanya es puter Heri Jadi lokasinya itu di jalan gang pinggir Gang pinggir, dia jualannya itu kalau malam disitu Kalau siang itu jualan di gang tengah Buka cabang disitu Jadi ini es puternya itu enak Menunya emang gak terlalu banyak sih, tapi tiap hari itu ganti Jadi kayak apa es puternya, terus rasanya gimana Yuk kalian simak video berikut ini Oke ini dia es puter Heri Jadi ini memang gak ada warung, bukan berupa warung atau rumah Dan ini di sebelah hotel Chiang, dia lokasinya, selalu disitu Dan arah sana itu tuh ke arah menuju Capoking Dan kalau kalian lihat di sebelumnya ini Nah disana itu arah menuju Semawis Nah masuk disitu tuh gangnya Semawis ya teman-teman ya Gang Warung ya Gang Warung Atau tempat Semawis biasanya kalau cuma 1 minggu Nah dan es puternya disini Jadi kalian cari aja tiap malam disini Ada nomor teleponnya juga ya Jadi kalau mau pesen atau tanya, buka atau enggak juga bisa Ya tanya dulu, saya kadang-kadang juga tutup Jadi penting telepon dulu Atau mau tanya dulu hari ini rasanya apa Nah ini Biasanya tuh tiap hari tuh dia kayak bawa 4 macam rasa Tapi kalau yang durian sama coklat tuh kayak menu wajibnya ya Nah yang 2 lainnya tuh biasanya yang dia ganti-ganti terus tiap hari Dan rasanya tuh cukup unik Ini kebetulan yang pas hari ini pas yang biasa sih Enggak terlalu unik Cuman kelapa muda sama kacang hijau ya Biasanya tuh ada rujak, ada buah, roti, jeruk, lenci Pokoknya macam-macam banget lah Maksudnya tuh variatif banget ya menu-menunya ya disini ya Kayak es puter rasa rujak itu kan enggak ada di mana-mana Dan itu enak banget sih Buah juga tuh aduh itu enak banget sih Tapi sayang banget hari ini kok pas enggak bikin yang itu Ya, roti segala Ada rasa roti Nah ini kita pesennya setengah yang durian Jadi kalau setengah tuh dapet 2 skup Tapi ini enggak tahu kok dikasih 3 yang dihego Atau mungkin anak kecil enggak tahu ya Terus ini kita pesen setengah juga campur coklat dan kacang hijau Ya, jadi kalau satu porsi itu isinya 4 skup ya Jadi kalau setengah cuma 2 skup Dan ini aku minta campur coklat sama kacang hijau Aku ini baru pertama kali nih nyoba yang kacang hijau Kalau yang coklat memang aku Biasanya kalau kesini mesti pesennya yang coklat Sama kalau ada varian lainnya Aku juga coba yang lainnya juga Nah ini kalau coklatnya disini Itu rasanya tuh kerasa coklat banget Terus juga ada ini Apa? Ada mesusnya juga gitu Jadi itu apa ya Jadi ada tambah rasa coklatnya lagi dari mesusnya itu Terus ini yang kacang hijau Jadi ini juga asli ya Jadi maksudnya kayak asli ada kacang hijunya juga gitu loh Cuman kalau aku Milih coklatnya sih Karena aku memang penggemar coklat ya Kalau yang kacang hijau sih ya Biasalah kalau menurutku Dan ini tuh Tipenya yang enggak terlalu manis banget Iya betul Jadi enggak pakai pemanis lah Iya betul Jadi alami ya Ini Dego makan durian Bagaimana enak? Enak Harusnya tuh ada podongan duriannya Tapi Enggak ketemu ya Jadi kalau disini tuh duriannya Modelnya memang yang sudah dicampur sama esnya ya Jadi Bukan gelondongan Beda ada-ada di tempat lain kan Es puternya itu Ada buahnya gelondongan gitu Enak Oke Seperti itu tadi ya teman-teman ya Es puternya Jadi Enak sih menurutku Recommended banget Kalian bisa cobain tuh Dan Ya itu Seperti yang tadi kita ngomong Jadi Menunya tuh tiap hari beda Jadi Kalian bisa cobain terus Tiap hari ini Hari ini apa Besoknya apa Unik-unik juga rasanya Jadi Enak sih Menurutku Terus Harganya juga murah Jadi Top Enak Kalian harus coba ini Terus Seperti biasa nanti Alamat Ancer-ancer Dan buka Ditaruh di deskripsi box Kalian bisa langsung cek aja Yaudah Segitu dulu Video kali ini Jangan lupa untuk Subscribe Like Comment di bawah Dan juga share ke Teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye